Intro Ya masih bersama saya Kang Ahro di program inspirasi bersama Kang Ahro Strabis TV Sahabat Strabis, Teh Indri tadi sudah menceritakan bagaimana beliau berproses dan sekarang bagaimana kita lihat apa sih yang menjadi suatu pembeda atau originalitas yang tadi saya sampaikan sehingga produknya sudah sampai go international seperti ini dan proses go international itu kan tidak mudah deh ya mungkin bisa diceritakan dan menginspirasi buat sahabat Strabis dimanapun Iya sahabat Strabis dimanapun berada ini momen yang pengen saya selalu sharing ke teman-teman terlebih teman-teman UKM banyak orang yang hanya melihat saya di titik ini orang melihat wakil ini sudah ada di titik ini sukses dan lain-lain Alhamdulillah tapi sukses itu adalah relatif Kak Ahro saya merasakan dulu agen saya sampai 30 agen di seluruh Indonesia 30 cabang Kak Ahro dari hulu sampai hilir tapi subhanallah kodarullah mungkin ada hal yang salah yang saya dijalankan dalam bisnis akhirnya Allah peringatkan saya dengan dari 30 cabang habis Pak Ahro jadi ada masa-masa sulitnya juga ya bukan di titik 0 lagi Pak Ahro tapi di titik minus bukan hal mudah ini yang pengen selalu saya sharingkan saya sharing bisnis dimanapun bukan berbicara tentang berapa nominal omset berapa kehebatan saya dengan saya punya produk bukan itu poinnya poinnya adalah bagaimana kita masih bisa bertahan di dalam satu bisnis walaupun kita sudah di titik minus di titik minus ternyata jawabannya satu Pak Ahro menghadirkan Allah pertolongan Allah juga menghadirkan Allah dalam setiap langkah ikhtiar kita kalau dulu mungkin mau promo mau apa nih gue hasil karya gue kan yang pampang nyata kalau sekarang ya saya kersanin dengan Allah ya Allah mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan dengan promo seperti ini Allah ridokan intinya minta ridok Allah aja deh dan prosesnya setelah Allah minuskan nah gitu ketemulah saya dengan orang-orang hebat mereka amazed dengan saya punya produk ya itu kersanin dengan Allah ya Pak Ahro dan mereka bilang eh kenapa gak coba dengan pangsa pasar luar karena Teg Indri ini punya ciri hati Teg Indri gak usah ngikutin tren pasar di luar tapi Teg Indri membuat tren market di luar sana dengan Audi dan itu yang saya ciptakan di Indonesia dengan bisa ada 30 cap di Indonesia saja bisa kenapa tidak di luar dan memang trennya di Indonesia adalah Pak Ahro produk kita belum hits kalau belum eksis di luar mesin ini dibalik ya Pak Ahro perjalanan saya untuk bisa eksisi di luar negeri kurang lebih 6 tahun lalu ya jatuh bangun Pak Ahro pergi hanya pergi fashion show hanya fashion show tidak pernah ada hasil tidak pernah mendapatkan bayar tapi kode ruah memang yang namanya hubungan antar negara apalagi ini ada perdagangan di dalamnya tidak bisa kalau kita tidak disupport oleh pemerintah selain pemerintah harus ada lembaga penengah atau platform yang menghubungkan memfasilitasi memfasilitasi antara Indonesia dengan negara yang kita tuju dan satu lagi tetap kitanya pun harus maksimal ya maksimal jangan mengandalkan si platform iya nah kebanyakan jadi pakai sponsor juga? tidak oh tidak sponsornya Allah aja Allah aja subhanallah ya seperti itu dan alhamdulillah karena kita punya keoriginalan dan ciri khas dalam satu produk ciri khasnya ini ya yang boleh diceritakan ini adalah semua pengerjaan handmade walaupun kita pakai bling-bling ini machine memang tapi orang pengerjaan dan bordirnya kita ini original paham dari bentuk, design, mix match warna berarti ini semua udah kualitasnya premium semua ya insya Allah secara kualitas ini dari benangnya dari apapun kita yang medium kita punya medium up dan ini semua design itu saya tidak punya tim design sendiri ya Allah itulah kehebatannya Teh Indri yang saya ingin gali Teh Indri sampai hari ini saya ingin menginspirasi buat teman-teman semua dan dari produk-produk ini Teh Indri kira-kira sekarang lagi dikembangkan yang mana? ternyata gini Pak Haro fashion muslim di Indonesia itu luar biasa menjadi kiblatnya dunia fashion muslim di Indonesia kalau dibilang kuenya udah terlalu banyak ya akhirnya saya mencoba untuk out of the box jadi saya tidak hanya di fashion saja Pak Haro saya lebih juga ke aparelnya kalau baju kan dia ada size itu membuat stok itu mengendap tapi kalau seperti poach, home living, sarung menginal seperti ini ini dia nggak ada size gitu loh jadi siapapun bisa pakai gitu ya tidak hanya tua, muda gitu kan insya Allah bisa pakai gitu dan ya intinya ciri khas dari kami Alvis Alvis Group adalah bordir handmade jadi orang udah gini Pak Haro ngeliat baju tuh udah nggak yang yang saya pakai ini ya jadi orang tuh udah pernah melihat bordirnya Alvis maaf-maaf, kami tidak pernah ada brand di luar kayak pakai logo gitu atau inisial ya tidak ada, tapi ciri khas kami adalah bordir kami yang handmade sehingga orang melihat baju tanpa melihat merek ini Alvisi kalau ini tipikal apa nih? kalau boleh dikalau ini nah, yang mau pakai itu adalah ketika saya terinspirasi untuk Go International jadi semuanya ada inspirasinya ya? saya harus membawa nama Indonesia ke mata dunia jadi saya mix matchkan dengan batik dan sutra Makassar Makassar jadinya seperti ini ya, sutra Makassar hasil dari Sengkang salah satu daerah di Sulawesi pembuat batik Makassar dan itu Pak Haro kenapa aku ingin di Makassar memblow up dengan Makassar karena Alvis pertama kali besar di Makassar ada darahnya dari Sengkang ada historinya mantap sekali, subhanallah berbagai inspirasi dan ide-ide kreatif ini sungguh-sungguh sangat tergali dari seorang Teh Indri ya yang membuat M-Border Headmade yang sekarang sudah mencoba Go International yang bisa kita petik Teh Indri hari ini kalau UKM kenapa tidak untuk kita bisa Go International kita semua mampu asal punya keyakinan dan tentunya kembali kepada proses tadi yang harus benar-benar dilalui tidak ada sesuatu yang instan tentunya dan terakhir Teh Indri mari kita sama-sama menginspirasi kepada sahabat serabis dimanapun bahwa sesuatu itu enang memang menjadi kenyataan itu harus melalui mimpi dulu dan ternyata mimpi Teh Indri sudah tercapai Alhamdulillah tinggal sujud syukurnya saja semua membawa keberkahan dan ada satu yang perlu kita titipkan berdayakan orang lain terus semangat terus Teh Indri demikian sahabat serabis dimanapun inspirasi bersama Kang Ahro semoga selalu menginspirasi buat kita sekalian dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di H-Statis TV sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati